Pertanyaannya sederhana Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak Kenapa dia sebagai utusan? Orang India pun tahu Yang nama utusan pasti ada yang memutus Dikatakan Yesus Kristus yang telah untuk utus Ketika Yesus disebut Rasul Maksudnya memang diutus Diutus dari mana? Untuk lebih jelasnya Mari kita terlebih dahulu Memperhatikan Pernyataan Ustadz Munsir Situmorang berikut ini Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak Dimana dalilnya? Yohanes 17.3 Inilah hidup yang kekal monol satu-satunya Allah yang esat Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus Berarti Yesus not God Kenapa not God? Dia sebagai utusan Orang India pun tahu Yang nama utusan pasti ada yang mengutus Mari kita Saksikan Pater Daniel Bambang Biatur Menguliti logika berpikir yang cetek dari Ustadz Munsir Situmorang Iman Kristus itu menegaskan Allah Tuhan Yesus pun menegaskan itu pula Kita baca kan Yohanes 17 ayat yang ketiga Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Hanya dari saudara-saudara musuh Menggunakan ayat ini untuk membuktikan Bahwa Yesus juga bersahabat Tapi kita tidak boleh hanya mengambil satu ayat ini saja Dicopot dari konteksnya yang lain Kenapa? Karena ketika dikatakan inilah hidup yang kekal Itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Nah engkau ini siapa? Engkau ini di ayat satu Demikianlah kata Yesus Lalu ia menenggak ke langit dan berkata Bapak Berarti satu-satunya Allah yang benar itu Bapak Nah di dalam Islam tidak ada Allah di sebut Bapak itu Jadi tidak mungkin Yesus berkata tentang hal yang sama Tidak ada Allah di sebut Bapak dalam Islam Dan Yesus mengatakan Satu-satunya Allah yang benar ya Bapak itu Lalu yang dua Dan itu bukan Allah yang ada di Muslim ya Soalnya Allah yang di Al-Quran itu tidak beranak dan tidak diperantakan Berarti Memangkannya Ya Yesus mengatakan Allah itu Bapak Berarti dia menempatkan dirinya dalam hubungan sebagai anak dengan Allah ini Berarti ini memang bukan ajaran Taufik yang mau dimaksud oleh para polemikus Polemikus itu Bahwa Yesus sedang menguntungkan kalimat saat Tidak Dia sedang menempatkan Allah itu sebagai Bapak Dan ini yang dipercayai oleh Yesus Dengan demikian dia menempatkan dirinya sebagai anak Karena menyebut Allah ini Bapak Dan ini kita lihat dalam ayat dua Bapak telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Jelaskan ya begitu Di sini ada hubungan Bapak dan anak Yang ini tidak ada dalam agama Islam Dan ditolakkan Pemikiran semacam itu Jadi ketika Yesus mengatakan Kau lah satu-satunya yang Allah yang benar Yaitu Allah yang disebut Bapak Dengan dirinya menempatkan sebagai anak Dalam Yohanes 17 ayat 1 tadi Ya Lalu ayat dua Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya Kuasa Atas segala yang hidup Jadi dari sini dalam Injil Yohanes ini Tidak ditempatkan Yesus itu sebagai Sekedar makhluk biasa Karena dia diberi segala kuasa Atas segala yang hidup Tidak adalah makhluk yang mempunyai kuasa Atas segala yang hidup Yesus punya kuasa Kenapa? Karena dia memang firmannya Allah Yang melaluinya Dia menciptakan dunia Sehingga digantungkan Dia mempunyai kuasa Ini kuasa ini Sama Satu dari kuasanya Bapak Karena sebagai firman Allah itu melaksanakan kuasanya Kelalu firman ini Terus Sama-sama seperti engkau telah memberikan Kepadanya kuasa Atas segala yang hidup Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal Yesus tidak akan bisa memberikan Hidup yang kekal Kalau tidak punya hidup kekal itu sendiri Saya tidak bisa memberikan Uang pada seseorang Kalau saya tidak punya uang Begitu kan? Demikianlah Yesus tidak bisa memberikan hidup kekal Pada seseorang Kalau dia tidak punya hidup kekal Kalau dia punya hidup kekal Berarti dia sendiri kekal Kalau dia sendiri itu kekal Berarti tidak ada awalnya Kalau tidak ada awalnya Berarti bukan dicipta Kalau yang bukan dicipta Berarti dia punya Hakikat ilahi Hakikat yang mana Satu dengan hakikatnya Bapak Karena Yesus tinggalnya Di dalam Bapak Satu di dalam Bapak itu Akhirnya dikatakan Inilah hidup yang kekal Nah karena Dia tadi berbicara tentang hidup yang kekal Dia memberikan hidup kekal Inilah hidup yang kekal Jadi ini tidak berbicara tentang sesehat Tentang sumber Dari hidup kekal itu Inilah hidup yang kekal Bahwa mereka mengenal engkau Setiap mengenal Bapak Tadi Satu-satunya Allah yang benar Dan Coba kata mengenal ini Dan yang bahasa aslinya adalah Dinosusi Mengenal itu ada pengenalan yang demikian intim Seperti seorang anak mengenal ibunya Ini bukan hanya sekedar menyaksikan Atau mengucapkan pengakuan Bukan Pengenalan Karena Untuk mendapat hidup kekal Kita mengenal Dalam arti kita menyatu dengan Yesus Saya bisa mengenal Mereka orang ibu saya dulu Gini, gini, gini Tapi orang itu gak tau Bagaimana saya mengenal ibu saya Pengenalan yang seperti itu Pengenalan yang sangat intim Jadi ini bukan zakat Bukan sekedar pengakuan Ini pengenalan Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Siapa? Bapak Tadi Satu-satunya Allah yang benar Jadi Allah yang benar itu dalam Alkitab Bukan Allah Tapi Bapak Terus Mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar Dalam bahasa aslinya ini berbentuk Objektif ya Penderita Penderita itu Ya Kata kejadiannya 51 Mengenal ini Tapi Pelengkap Pelengkap Penderitanya ada dua Engkau satu-satunya Allah yang benar Ton Monon Alitinon Theon Itu bentuk kalimat Penderitanya Kalau Subyeknya Tos Monos Alitinos Theos Itu Bahasa Kalimat Subyeknya Nah Sebagai objekt Ton Monon Alitinon Theon Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Oke Disini kita melihat Bahwa Yesus ini Menjadi sumber Tergari Hidup Bakal Bersama Bapak Ini yang ditegaskan Dalam Yohanes 17 3 Jadi ini tidak Kaitannya Tidak ada Kaitannya dengan Sahada Nah Dikatakan Yesus Kristus Yang telah Untuk Utus Nah Kata diutus Ini juga Bukan dalam arti Jabatan Sebagai Rasul Rasul Yang menyampaikan Risalah Keilahian Ketika Yesus Disebut Rasul Maksudnya Memang Diutus Diutus Dari mana Diutus Dari surga Turun Umi Coba kita baca Di dalam Yohanes 6 Ayat 38 Dikatakan Begini Sebab Aku telah Turun Dari surga Bukan untuk Melakukan Gendaku Tetapi Untuk Melakukan Gendak Dia Yang telah Mengutus Aku Mengutus Dari mana Dari surga Dari surga Ke Bumi Ya kan Mana ada Nabi yang Berasal dari surga Ada Tidak 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 Yesus Mengatakan Aku turun Dari surga Nah inilah Artinya Diutus Memang Dia turun Dari tempatnya Di surga Bersama Bapak Lalu turun Ke bumi Itulah Namanya Diutus Jadi Kalau kita Membaca Alkitab Ada kata Yesus Diutus Artinya Ini Turun Dari surga Ke bumi Menjadi Manusia Mengambil Kemanusiaan Daripada Ya Gitu Silah Sini Jadi Kalau begitu Yesus Memang Satu Di dalam Allah Karena Dia Firmanya Allah Baik Sudara Kita Sudah Menyaksikan Dan Mendengarkan Ulasan Yang Sangat Jelas Clear Dan Komplit Dari Pater Daniel Bangbang Biatolo Dan Saya Berharap Mudah-mudahan Bapak Ustad Munsir Situ Morang Menyaksikan Dan Mendengarkan Pernyataan Dari Pater Daniel Bangbang Ini Sehingga Mata hati Mata rohani Beliau Tercerit Dan terbuka Bahwa Apa yang Dipahami Dan Dimengerti Oleh Beliau Sama Sekali Tidak Berdasar Dan Tidak Sesuai Dengan Apa yang Tertera Dalam Fakta Dan Data Alkitab Tidak Tidak